Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Prof. Dr. Adik Diasukmana Dari Akuntas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga Kali ini kita akan belajar wakaf digabungkan Dengan salah satu instrumen selamiknya Atau pasar modal syariah Dimana kasusnya? Kasusnya adalah Larkin Sentral Bas Terpingang Mari kita lihat Sekarang-sekarang ini Wakaf ini sudah merambah Kita tahu wakaf sudah merambah Inovasi dengan permanganan syariah Dengan asuransi syariah Pasar modal Pasar modal ada dari kasus di Indonesia Kes wakaf di Meksuku Kasus di Singapura Musara kabuons di atas Panak wakaf Kita akan belajar sekarang adalah Wakaf salam Ya Larkin Sentral Anda tahu Larkin itu dimana? Siapannya adalah di Johor Baru Malaysia Ya Dimana kasus sebetulnya Johor Baru itu? Johor Baru ini adalah Lihat peta ini Ya Peta ini ya Sebelah kiri itu ada Aceh Ada Medan Tentunya ada Singapura Ya Johor itu dekat dengan Singapura Ya Jadi Negara bagian yang paling dekat dengan Singapura Negara bagian Malaysia maksud saya Adalah Jokor Baru Ya Itu ada tulisannya kecil sekali Ini sangat besar Ya Mari kita lihat Nah ini dia Disitu ada Larkin Sentral Pas Terminal Tidak jauh dari Imigrasi Imigrasi kalau menyeberang Imigrasi Singapura Ya Harus ketemu dulu dengan imigrasi Kalau Anda dari Larkin ya Ketemu dulu dengan imigrasi Malaysia Untuk exit Kemudian Anda menyeberang Ketemu lagi dengan Imigrasi Singapura Untuk masuknya Ya Tidak jauh Ya Anda coba bisa lihat Disini Ya Nah Mari kita lihat Larkin Bas Sentral ini Di Johor Baru Disitu ada bas Ada bas yang antar kota Ada bas yang antar negara bagian Selatannya ke Singapura Kemudian Sampai ke Kuala Lumpur Sampai juga ke Ke Utara Ya Sampai ke Mendekati Thailand Ya Itu bisa Bisa dari situ Ya Dan base ini Eh sorry Di terminal ini Ya Itu bisa Macam-macam isinya Ya Jadi tidak sekedar terminal Yang kita pahami Hanya Ada bis saja Dan kemudian ada Kiosk-kiosk apa Pedagang tadi lima Tidak hanya itu Tapi yang dilahirkan ini Luar biasa Luar biasanya apa? Karena disitu ada Penjual Kalau mereka istilahkan itu Pasar basah Ya Ada warung Ada jual ikan Ada jual sayur Ada jual buah Ya Bahkan mereka Mendesain ya Largin Terminal ini adalah Seribu orang At the same time Jadi barengan itu Cukup Ya Gedungnya itu Juga ada Restoran-restoran fast food Ya KFC Pizza McD Dan sebagainya Dan juga ada Jual-jual Tas Sepatu Toko Ya Toko-toko yang jual Sepatu Buku Ya Obat-obatan di farmasi Ya Dan juga Tempat untuk mobil Ya Itu sangat Nyaman Sekarang Ya Nah ini adalah gambarnya Jadi ini memang seperti Seperti mall Ya Mall yang kemudian ada Toko-toko di dalamnya Mari kita lihat Nah ini di dalamnya Ya Di dalamnya itu ada Toko-tokonya Nah itu Toko itu nyewa Ya Penghuni-penghuninya Tenon-tenonnya itu nyewa Kepada Management Parking disitu Ya Nah disitulah kemudian Ada ekonomi yang Bergerak Disitu Ya Nah Nah ini kita lihat juga Ini Jadi Parkiran Base-nya ya Untuk Apa Menaikkan penumpang Kita lihat Sangat rapi Bersih Dan teratur Ya Ngantri Gitu ya Teratur Sangat nyaman Disana ya Nah Dulu tidak seperti itu Gambarnya Mereka kemudian Mendirikan Yang lebih besar lagi Supaya bisa menampung Bis lebih banyak Ya Bisa menampung Aktifitas ekonomi Lebih banyak Berapa yang mereka Butuhkan Dananya Ya Caranya bagaimana Mereka bisa Mendapatkan dana Kemudian mereka Mengeluarkan Apa yang disebut sebagai Wataf saham Ya Berapa saham Yang mereka keluarkan Yang mereka keluarkan Jumlah lembarannya Itu adalah 850 juta saham 850 juta saham Harga persahamnya Berapa Harga persahamnya Adalah 0,1 ringgit Ya Sehingga Kalau 0,1 ringgit Dikarekan 850 juta Maka Utur dana Sebesar 85 juta ringgit Atau Kalau dikarekan 3400 ya Kursi yang saya cek Hari ini maksudnya Itu adalah sekitar 289 miliar Itulah kebutuhan untuk Membuat gedung renovasi Kemudian memperbanyak Toko-toko yang disewakan Kemudian renovasi Pasar-pasar yang basah tadi Kemudian mendirikan Parkiran Itu kebutuhan dananya adalah 289 miliar Entitasnya siapa saja Yang terlibat dalam wakaf saham Ya tentunya ada wakif Wakif ini siapa? Orang yang mendonasikan wakaf Selain wakif siapa lagi? Maukuf asetnya Aset wakafnya Aset wakafnya dalam hal ini apa? Saham itu Karena yang diwakafkan adalah sahamnya Saham yang dikeluarkan Itulah yang kemudian diwakafkan Maukuf ala ini siapa? Maukuf ala ini sosial Sosial itu siapa? Ya tentunya Orang-orang yang layak dibantu Tapi dalam konteks ini Orang-orang yang layak dibantu itu Difokuskan semua pada One Cop Wakaf Anur Corporation Kemudian wakaf Anur Corporation Itu nanti akan memberikan Kepada Mereka-mereka yang layak untuk dibantu Yang memang perlu bantu Nah kemudian mari kita lihat Strukturnya atau strukturnya bagaimana? Kita lihat gambar ini Yang paling bawah dulu Larkin Central Property Ini adalah perusahaan yang mengelola Terminal tersebut Ya kalau kita mungkin seperti Angkasa Pura lah Kira-kira begitu Angkasa Pura Yang ada di Airport-Airport itu Mereka yang mengeluarkan saham Ya dalam konteks ini adalah wakaf saham Ya Nah saham yang mereka keluarkan itu Kemudian dibeli sama Wakaf Ya Dengan harga yang seperti Yang saya sebutkan tadi Dibeli oleh Wakaf Setelah diterima Oleh Wakafnya Maka saham itu diberikan kepada One Cop Sebagai nazir khusus Yang ditunjuk oleh siapa? Ditunjuk oleh Majelis Agama Islam Johor Maiz Maiz ini adalah nazir umum Ya Kemudian nazir umum ini Menunjuk One Cop Untuk menjadi nazir khas Khas itu nazir khusus Ya Nazir khusus ini Ya hanya untuk Perihal ini saja Ya Ikat ya bahwa nazir ini adalah Pengelola Wakaf Jadi wakaf sahamnya itu Kemudian diberikan kepada One Cop Ya Nah kemudian Kan uang terkumpul tuh Jadi wakaf sesudah Misalnya Total 850 juta tadi itu Habis semua terjual Ya Mendapatkan Jadi angka 289 juta tadi Terkumpul Ya Kemudian kan mulai digunakan untuk Renovasi-renovasi ya Kemudian kan Prooperasi ya Kemudian kan Nah itu kan disewakan Gedai-gedai Tuku-tuku itu disewakan Ya Mendapatkan Namanya dividend Ya Nah dividend ini oleh Larkin sentral Property ya Dari sewa-sewa Dan lain sebagainya Semuanya 100% Diserahkan pada One Cop Diserahkan dulu Pada One Cop Ya One Cop Seperti nazir khusus Nah One Cop kemudian Membagi Ya Membagi 90% dari dividend itu Akan balik lagi ke Markin sentral Ya Untuk sosial Ya Nanti saya jelaskan Untuk apa saja Ya Ya tentunya untuk Untuk Renovasi juga Dan untuk Perbaikan maintenance Dan sebagainya itu Dan juga untuk Memotorong lain Untuk beneficiaris Itu juga Ya Terus kemudian 10% itu adalah Untuk yang nazir am Atau Majelis Agama Islam Johor Nah 10% ini kemudian Dibagi dua Ya 5% itu adalah Untuk maidsnya Untuk administrasi Nah 5% itu adalah Untuk sosial Ya Nah mari kita lihat Nah Tadi kan harganya 0,1 per lembar saham Ya Harga per lembar saham Itu 0,1 ringgit Ya Kalau kita beli Itu minimal Harus Harus 1000 saham Berarti 1000 x 0,1 Ringgitnya adalah 100 ringgit Ya 100 ringgit 1 ringgitnya itu 3400 Ya Kalau kita mau Lebih dari 100 1000 saham Boleh Tapi kelipatannya Harus 100 saham Ya Harus 100 saham Ataupun Kalau menggali 0,1 ringgit Ya berarti 10 ringgit Kelipatannya Ya Berapapun yang kita Kemudian beli Atau kita donasikan Wakaf saham tersebut Maka Wangkok tadi Yang tempat Yang kita tuju Untuk menyerahkan Wakaf saham tadi Itu akan mengeluarkan Sertifikat Sertifikat wakaf Ya Dan sertifikat wakaf itu Sebagai bukti bahwa kita Memang sudah berdonasi Dan jangan lupa Apa Wangkok juga akan Mengeluarkan Tax receipt Apa tax receipt ini Jadi di Malaysia itu Kalau kita sudah Berdonasi wakaf Kita dapatkan Tax receipt Maka itu akan Mengurangi Pancang Nah kemudian Detailnya Yang tadi Dibeli sama Dibeli sama Subscriber Tadi ya Itu untuk apa saja Inovasi pasar basah Membuat terminal Lebih besar Bis-bis itu bisa Target dengan lebih luas Ya Kemudian Toko-tokonya Lebih banyak Kemudian Membeli tanah Ya Membeli tanah Apa namanya Supaya bisa Memperlebar Memperlebar Apa namanya Kapasitas Bisnya Terus kemudian Mendirikan parkir Bertingkat Untuk mobil Disitu Mobilnya Stay disitu Berhari-hari Ya karena Orangnya keluar kota Nanti kemudian Pulang lagi Ya Nah kemudian Yang 90% tadi Ya yang balik lagi Kelargin itu Untuk apa Itu adalah Untuk mensubsidi Mereka-mereka Yang memang Perlu bantuan Jadi Toko-toko tadi Itu kan disewa Disewa sama Macam-macam orang kan Ada yang disewa itu Orang yang sudah Settle gitu ya Tapi ada juga Yang Belum settle Nah yang belum settle itu Disubsidi Ya dimurahkan Ya Disewanya dimurahkan Tapi kemudian Subsidinya ini dibayar Dari bagian dari 90% itu Apa tujuan penerbitan Ya tujuan penerbitan Wakaf sahamnya adalah Untuk menyadarkan Konsep Wakaf itu sendiri Ya Terus kemudian Menghimpun dana Untuk membangun Fasilitas Ya Fasilitas Yang tadi Terminal tadi Kemudian memberikan Kesempatan publik Untuk partisipasi Sosial Ya Apa pelajaran yang bisa Diambil dari sini Pelajaran yang bisa Diambil dari sini adalah Wakaf Digabung dengan Islamic Capital Market Itu sangat luar biasa Menggabungkan bisnis Karena itu adalah Terminal ya Orang aktivitas ekonomi Dan sosial Untuk membantu UMKM ya Orang-orang yang nyawa itu Berpenghasilan rendah Sehingga mereka bisa Berdatang dan sebagainya Ya Bisnis Terminal ya Terminal bisnya Sosialnya Untuk UMKM Risiknya kecil Kenapa? Karena ini sangat strategis Bis terminalnya rame Dan sebagainya Mudah-mudahan Bermanfaat Apa yang baru-baru kita bahas Insya Allah Kalau ada pertanyaan Silahkan anda email Di sini Ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih